Bagi-bagi kursi ternyata tidak berhenti setelah para menteri kabinet terpilih posisi atau kursi di sejumlah perusahaan pelat merah kembali menjadi incaran. Nah sejak pekan lalu sejumlah kade partai dan tim sukses pendukung pencalon presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalani berhasil mendapatkan jatah di kursi komisaris BUMN. Kita akan melihat ini adalah yang pertama cahaya dui rembulan sinaga. Ya pada rapat umum pemegang saham di Bank Mandiri cahaya dui rembulan ini ditunjuk sebagai komisaris independen di Bank Mandiri. Kita tahu dui rembulan ini adalah kader dari PDIP dan pernah menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2009 yang lalu pemirsa dan berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Namun dui rembulan gagal lolos kesenayan karena tidak mendapatkan suara satupun. Saat ini dui rembulan menjabat sebagai kepala UPT multimedia Universitas Trisakti hingga sekarang dan ia juga menjadi pendiri dan direktur utama di PT Radio MS3. Nah selain tadi caleg gagal yang menjadi komisaris BUMN masih ada juga kader PDIP yang lain yang ditunjuk menjadi komisaris di Bank Negara Indonesia adalah Pataniari Sian. Kita tahu Pataniari ini juga menjadi kader PDIP dan pernah menjadi anggota DPR RI selama dua periode secara berturut-turut namun pada pemilu legislatif tahun lalu Pataniari ini gagal untuk lolos kesenayan. Dan Pataniari ini sebenarnya sebagai ahli hukum namun ia tidak memiliki profesi tidak memiliki profesi di bidang keuangan khususnya perbankan namun ia pernah ditunjuk sebagai tim pakar seleksi hakim mahkamah konstitusi MK. Namun dianulir karena keikut sertaannya dalam pemilu legislatif pada tahun lalu. Selain kedua caleg gagal tadi masih ada pemirsa kader PDIP yang ditunjuk menjadi komisaris di BUMN. Salah satunya adalah Alexander Soni Krab yang ditunjuk menjadi komisari utama di Bank Rakyat Indonesia. Mantan Menteri Lingkungan Hidup ini memang penunjukannya sebagai komisaris di BUMN patut dipertanyakan karena ia tidak memiliki profesi di bidang keuangan khususnya perbankan. Kita tahu dia sebagai kader PDIP dan pernah menjabat hingga saat ini sebagai ketua penelitian pengembangan PDIP dan ia juga ini sebagai dokter di bidang filsafat dan saat ini juga tercatat masih menjabat sebagai dosen di Universitas Atmajaya. Nah selain kader dari PDIP masih ada juga tim sukses dari pemilu presiden Jokowi Dodo yang menjadi komisaris di Bank Tabungan Negara yaitu Sukardi Rinakit. Pada Pilpres lalu pemirsa, ia menjadi koordinator tim Ali pemenangan Pilpres Jokowi JK dan ia juga menjadi direktur eksekutif dari Sugeng Sarjadi Sendiket dan saat ini Sukardi juga dikenal sebagai salah satu pendukung presiden Jokowi JK. Sama seperti kader dari PDIP lain, ia tidak memiliki profesi di bidang keuangan namun justru ia dikenal sebagai pengamat politik dan masih tercatat sebagai salah satu peneliti di CSIS. Dan selanjutnya pada rapat umum pemegang saham di PT Jasa Marga, ini kembali ditunjuk Revli Harun sebagai komisaris di Jasa Marga. Sebenarnya Revli Harun ini tidak memiliki kalian di bidang jalan tol namun Menteri BUMN Reni Sumarani sempat mengungkapkan bahwa Revli Harun ini mempunyai kealian di bidang hukum yang dipergunakan Jasa Marga dalam masalah pembebasan lahan. Dan ahli hukum tata negara ini juga menjadi salah satu pendukung presiden Jokowi JK pada Pilpres lalu dan selain di Jasa Marga, ini sebelumnya Revli menjadi staf ahli dari Menteri Sekretaris Negara. Nah pemirsa selain kelima tambah tadi, masih ada beberapa kader PDIP lain yang juga dipilih menjadi komisaris di BUMN. Dan tadi alasannya, kita tahu selain tidak mempunyai kompetensi dan rawan konflik kepentingan penempatan dari kader PDIP dan tim sukses ini, dan selanjutnya adalah apakah pemerintah masih akan melanjutkan bagi-bagi kursi ini sebab pemerintah masih memiliki 100 lebih BUMN dan tentu saja ini masih menjadi incaran bagi kader-kader partai dan tim sukses. Dan pemirsa jangan kemana-mana kabar pasar masih akan balik tentunya, tetap bersama kami.